Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Republik Indonesia. Sahabat GPAI, pada sesi ini kita akan mempraktikan pembuatan artikel ilmiah. Yang harus kita lakukan ketika kita membuat artikel ilmiah adalah memilih sebuah topik. Lalu melakukan brainstorming, curah pendapat, berdiskusi, temukan tesis, merencanakan outlet atau garis besar, menulis draft artikel ilmiah, merevisi artikel ilmiah, mengedit artikel ilmiah, profit atau persetujuan, kemudian publishing. Nah, sistematika penulisan artikel ilmiah, yang pertama adalah judul. Lalu identitas yang mewakili isi dari suatu artikel. Judul yang menarik akan membantu pembaca lebih mudah memahami ide dan gagasan artikel tersebut. Lalu abstrak. Abstrak berbeda dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Bagian abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan ilmiah. Sebuah judul dapat memberikan kesan pertama bagi pembaca. Lalu kata kunci atau keyword, 3-5 kata diambil dari inti yang dibahas dalam penelitian. Pendahuluan Pendahuluan berisi latar belakang mengapa penelitian dilakukan, uraian masalah yang akan diteliti, dikaitkan dengan teori, dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakan penelitian tersebut, penulisan diketik dengan dua sepasi, kurang lebih 4-6 halaman. Lalu tinjauan pustaka atau kajian teori. Bagian ini berisi pembahasan tentang teori dan hasil penelitian yang berkaitan atau mendukung dalam penelisan artikel ilmiah. Teori dan hasil penelitian dapat berasal dari jurnal nasional maupun jurnal internasional. Hal ini berguna untuk lebih meyakinkan pembaca agar semakin tertarik membaca hasil penelitian pada artikel ilmiah. Metodologi Metodologi penelitian adalah tata cara atau aturan yang digunakan dalam melaksanakan riset atau penelitian. Metodologi merupakan prosedur penelitian yang tersusun secara sistematis dan ilmiah sesuai dengan aturan yang harus dilakukan dalam penelitian. Dalam artikel ilmiah, bagian metodologi ini sebagaimana adalah proses penelitian dilaksanakannya secara singkat dan padat dan harus jelas. Lalu, hasil dan pembahasan Hasil dan pembahasan yang merupakan bagian terpenting dalam artikel ilmiah. Hal ini karena pada bagian tersebut dapat dilihat bagaimana kemampuan dan kualitas seorang peneliti dalam menganalisa data-data penelitian yang diperoleh sebelum diolah menjadi kesimpulan. Lalu, kesimpulan dan saran Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Daftar Pustaka Daftar Pustaka pada karya ilmiah ditulis langsung setelah teks berakhir, tidak perlu ganti halaman baru. Sedangkan daftar pustaka pada makalah, buku atau penelitian ditulis dengan berganti halaman baru. Jenis penulisan daftar pustaka diberi judul daftar pustaka. Demikian sesi kita penguatan tentang penulisan artikel ilmiah. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabat GPAI bersama PPKB GPAI. Jelas profilnya, tepat pelatihannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!